Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, bagaimana kabar kalian semua, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur spoiler Pirlis Battle Spirit. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Kinan yang mengikuti ujian penelitian tanaman obat Mujarab. Dan untuk sementara peringkat pertama ditempati oleh Nankong Cheng yang memiliki nilai 99 poin. Nah geng akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Oke lah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Tidak lama setelah itu tetua mengumumkan bahwa Kinan mendapatkan nilai 99 poin. Dan sekarang posisi pertama ditempati oleh dua orang yaitu Kinan dan Nankong Cheng. Mendengar itu guru Nankong Cheng sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata nilai Kinan dapat menyaingi muridnya. Mereka semua tidak menyangka ternyata Kinan juga adalah seorang alkemis yang sengaja menyembunyikan kemampuannya. Semua murid yang ada di sana juga sangat terkejut ketika mendengar nilai Kinan yang sama-sama kuat dengan Nankong Cheng. Nankong Cheng kemudian berkata bahwa dia tidak menyangka ternyata nilainya bisa sama atau seimbang dengan Kinan. Guru Nankong Cheng kemudian berkata bahwa taruhan di antara mereka dianggap seri karena Kinan dan muridnya memiliki nilai yang sama. Kinan kemudian berkata bahwa dia merasa keberatan karena seharusnya dia mendapatkan nilai 100. Semua murid yang ada di sana sangat terkejut dengan protes yang diajukan oleh Kinan kepada para tetua. Guru Nankong Cheng sangat marah dan dia berkata bahwa para tetua telah menilai kertas ujian dengan cermat dan mustahil ada yang salah. Kinan kemudian berkata bahwa jawaban dia yang terakhir adalah salah dan bisakah dia sekarang mengkoreksi lagi jawaban pertanyaan tersebut saat ini. Tetua kemudian memberi dia kesempatan untuk mengkoreksi jawabannya jika memang dia mengetahuinya. Namun tetua Guru Nankong Cheng berkata jika saat ini jawaban Kinan salah maka dia harus dihukum di aula. Mendengar itu para murid yang ada di sana sangat terkejut dan menurut mereka lebih baik Kinan menerima nilai 99-nya karena itu sudah sangat tinggi. Daripada nantinya dia mengkoreksi jawaban dan dia salah dan dia pasti akan dihukum di aula. Beberapa saat kemudian Kinan pun menjelaskan jawaban dia yang salah sebelumnya. Dan para tetua yang ada di sana pun membenarkan jawaban dari Kinan. Meskipun begitu para tetua sangat terkejut karena ternyata Kinan dapat mengetahui jawabannya dengan benar sekali. Di sisi lain Nankong Cheng sangat kesal dan marah karena sekarang dia tergeser menjadi posisi kedua karena Kinan mendapatkan nilai 100. Semua murid yang ada di sana mengatakan bahwa Kinan adalah murid yang hebat dan juga murid jenius dan pokoknya sangat luar biasa dah. Sebagian dari tetua juga sangat terpukau alias kagum dengan kecerdasan yang dimiliki MC kita Kinan. Beberapa saat kemudian Kinan mempertanyakan tentang taruhannya kepada tetua agung yang merupakan guru dari Nankong Cheng. Tanpa banyak bacot lagi tetua agung pun memberikan semua pil yang dijanjikannya dalam taruhan tadi. Selain itu Nankong Cheng juga memberikan 100 ribu pil yang telah dijanjikannya. Tetua agung kemudian berkata bahwa kompetisi untuk hari ini telah selesai sampai di sini saja dan akan dilanjutkan esok hari. Setelah kepergian para tetua para murid yang ada di sana meminta kepada Kinan untuk dijadikan muridnya. Singkat cerita pada saat ini di tempat penginapan Nankong Cheng terlihat dia sangat marah karena merasa dipermalukan oleh Kinan yang telah mengalahkannya. Nankong Cheng sangat berharap bahwa dia bisa mewapatkan Kinan. Beberapa saat kemudian datanglah tetua agung yang menghampiri muridnya. Dia kemudian memberikan sebuah pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan Nankong Cheng dan pasti dapat mengalahkan Kinan. Nankong Cheng pun menerima pil tersebut dan dia sekarang sangat gembira karena memiliki harapan lagi untuk mengalahkan Kinan. Pada saat ini di tempat Kinan dia meminta kepada Ginseng ajaib untuk memberikannya sebuah kekuatan sihir kuno. Dan sebagai balasannya Kinan akan memberikan 2000 pil raja seni bela diri. Namun sebelum Ginseng tersebut memberikan kekuatan sihir tiba-tiba semua pil raja seni bela diri milik Kinan terserap ke dalamnya. Beberapa saat kemudian energi spiritual berwujud perempuan kecil keluar dari Ginseng tersebut. Selain itu Ginseng ajaib kemudian menyalurkan alias memberikan sebagian kekuatannya yang langsung memasuki tubuh Kinan. Dan sekarang Kinan merasa bahwa tubuhnya menjadi semakin kuat daripada sebelumnya. Singkat cerita, keesokan harinya semua murid telah kembali berkumpul untuk mengikuti kompetisi babak kedua. Babak kedua kali ini adalah ujian bertarung di atas arena dan memenangkan 10 pertarungan secara berturut-turut. Dan tidak lama setelah itu tetua pun mengumumkan bahwa kompetisi babak kedua pertarungan segera dimulai. Namun dalam pertarungan ini para peserta yang akan bertarung akan diacak oleh tetua Dai atau Penatua Agung. Namun dalam pertarungan ini Kinan selalu bertemu dengan semua teman-temannya seperti Xiaoleng dan juga Chuyun. Sehingga membuatnya sangat bingung dan memperkirakan bahwa tetua Dai yang memimpin kompetisi ini melakukan kecurangan. Dia sepertinya berniat agar semua teman-teman Kinan ataupun Kinan sendiri tidak dapat memasuki babak berikutnya. Xiaoleng dan Chuyun mereka berdua yang bertemu dengan Kinan kemudian mengaku kalah karena tidak ingin bertemu dengan Kinan. Bahkan semua murid yang ada di pinggir arena juga mengetahui bahwa ternyata tetua Dai telah berbuat curang kepada MC kita Kinan. Dan singkat cerita Kinan telah memenangkan sembilan pertarungan dan sebagian yang merupakan temannya mengaku kalah karena tidak mau baku hantam melawan Kinan. Singkat cerita setelah memasuki babak kedua Kinan juga bertemu dengan Huanglong. Namun pada akhirnya Huanglong mengaku kalah karena tidak ingin bertarung melawan Kinan. Singkat cerita akhirnya sampai ke final juga. Dan di final ini adalah Nankong Ching berhadapan dengan MC kita Kinan. Seperti biasa Nankong Ching merendahkan kemampuan Kinan yang dikiranya sangat lemah. Namun tidak lama setelah itu muncullah seorang murid yang berasal dari halaman dalam Li Hom yang juga ingin menonton pertarungan babak final ini. Tidak lama setelah itu senior Moli juga datang ke tempat itu untuk menonton pertarungan ini dan untuk mendukung Nankong Ching. Kedatangan Moli disambut oleh tetua Dai dan para tetua lainnya. Moli kemudian berkata bahwa kedatangannya kali ini adalah untuk mendukung Nankong Ching yang pasti akan dapat mengalahkan Kinan. Namun tiba-tiba suara terdengar yang berkata bahwa Kinan lah yang akan menang dalam pertarungan ini. Dan ternyata geng itu adalah senior Gongyang yang juga datang ke tempat itu untuk mendukung Kinan. Sementara di atas arena dengan cepat Nankong Ching menyerang tapi dengan mudah Kinan berhasil menamparnya. Semua orang yang ada di pinggir arena sangat terkejut karena hanya dengan satu tamparan saja membuat Nankong Ching dada Lig Degan lemas dan hampir terjatuh. Nankong Ching semakin marah karena merasa dirinya telah dipermalukan. Dia kembali menyerang lagi tapi dengan mudah Kinan menamparnya lagi. Dan itu terjadi sampai beberapa kali dan membuat hampir seluruh mukanya memerah bekas tamparan dari MC kita Kinan. Semua murid yang ada di pinggir arena sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata Kinan bisa membuat Nankong Ching yang gagah dan kuat seperti anak kecil yang tidak bisa bertarung. Tetua Dai kemudian memerintahkan Nankong Ching untuk segera mengeluarkan kekuatan kartu andalannya. Tanpa pikir panjang lagi karena ingin segera mengalahkan Kinan, Nankong Ching langsung mengeluarkan sebuah pil dan memakannya. Setelah memakan pil tersebut tiba-tiba seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat kuat. Dan sekarang kekuatannya meningkat menjadi semakin kuat. Senior Gong Yang kemudian berkata bahwa Nankong Ching harus dihentikan karena telah melanggar aturan yaitu dengan meminum pil penyegel setan. Namun Tetua Dai berkata bahwa melanggar atau tidaknya ini adalah urusan dirinya. Bahkan para murid yang ada di sana juga mengetahui bahwa Nankong Ching telah melanggar aturan dengan memakan pil penyegel setan. Moli nampak sangat gembira dan dia memperkirakan bahwa setelah ini Kinan pasti akan kalah dan wapat menjadi mayat. Ketika Nankong Ching mengekstrak kekuatannya, tiba-tiba Kinan juga mengacungkan pedangnya yang dipenuhi dengan energi spiritual kuat. Dan pada akhirnya hanya dengan satu tebasan saja, Kinan mampu mengalahkan Nankong Ching yang telah meminum pil terlarang. Semua orang yang ada di pinggir arena sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata Kinan mampu mengalahkan Nankong Ching dengan sangat mudah. Padahal mereka semua dapat merasakan bahwa Kinan masih berada di ranah bodi tempering tingkat 8. Semua murid yang ada di pinggir arena nampak sangat gembira karena Kinan telah memenangkan pertarungan itu. Namun beberapa saat kemudian Tetua Dai berkata bahwa Kinan telah melanggar aturan dengan meminum sebuah pil yang dilarang untuk meningkatkan kekuatannya. Aduh geng, dasar si kakek tua tidak tahu malu padahal muridnya lah yang melakukan hal tersebut. Tetua Dai kemudian berkata bahwa hukuman yang pantas untuk Kinan adalah dikeluarkan dari sekte Suanling. Beberapa saat kemudian Tetua Dai juga melemparkan sebuah kertas ke udara dan tiba-tiba kertas tersebut mengeluarkan energi spiritual hitam. Dia sekarang memanggil Tetua Penegak Hukum untuk menghukum Kinan yang menurutnya telah melanggar aturan. Beberapa saat kemudian muncullah seorang wakil ketua balai hukum yang bernama Senior Cheng Biao dan beberapa anak buahnya. Dia kemudian bertanya kepada Tetua Dai sebenarnya apa yang membuat Tetua Dai memanggil dirinya. Tetua Dai kemudian berkata bahwa Kinan telah melanggar aturan karena meminum sebuah pil yang dapat meningkatkan kekuatan di atas arena pertarungan. Bahkan saat ini dia mampu mengalahkan Nankong Cheng yang jelas-jelas kekuatannya sangat jauh di atasnya. Tanpa banyak mikir lagi, Ketua Wakil Balai Hukum langsung memerintahkan kepada anak buahnya untuk menangkap Kinan yang telah melanggar aturan. Semua murid yang ada di sana sangat terkejut karena mereka mengetahui yang salah bukannya Kinan, melainkan Nankong Cheng. Tapi yang malah mendapatkan hukuman adalah Kinan. Senior Gong Yang juga berkata bahwa sebenarnya Kinan tidak melanggar aturan sedikitpun. Namun Wakil Ketua Balai Hukum berkata bahwa Gong Yang tidak perlu ikut campur dengan urusan ini karena masalah ini tidak ada hubungan dengannya. Senior Gong Yang berkata lagi jika Wakil Ketua Balai Hukum bersikeras ingin menghukum Kinan maka kedepannya Wakil Ketua Balai Hukum akan menyesalinya. Karena dia akan menghukum orang yang jelas-jelas tidak bersalah. Namun ternyata Wakil Ketua Balai Hukum tidak takut sedikitpun dengan murid luar yang bernama Kinan dan dia juga berkata bahwa dia tidak akan pernah menyesali perbuatannya. Nankong Cheng yang telah terkapar tertawa terbahak-bahak dan dia berkata bahwa jika nantinya Kinan diusir dari sekte maka yang akan jadi juara adalah dirinya. Kinan kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya yang telah melanggar aturan adalah Nankong Cheng dan Tetua Dai. Namun sayang sekali Wakil Ketua Balai Hukum malah menutup telinga dan akan menghukumnya yang tidak bersalah. Wakil Ketua Balai Hukum kemudian memerintahkan semua anak buahnya untuk segera menangkap Kinan. Namun sebelum ditangkap, Kinan segera menunjukkan token penatua tertinggi miliknya. Namun dengan tenangnya Wakil Ketua Balai Hukum menghancurkan token penatua tertinggi milik Kinan tanpa merasa bersalah sedikitpun. Dan setelah itu beberapa tetua Balai Hukum pun melesat berniat untuk menangkap Kinan. Namun tiba-tiba datanglah seorang tetua yang sangat kuat memerintahkan para tetua penegak hukum untuk berhenti dan jangan menangkap Kinan. Semua murid yang ada di sana sangat terkejut karena mereka semua dapat merasakan kekuatan orang itu sangatlah kuat melebihi Wakil Ketua Balai Hukum. Wakil Ketua Balai Hukum sangat terkejut karena itu adalah Ketua Balai Hukum sekaligus pemilik Aula Hukuman. Beberapa saat kemudian datanglah seorang tetua wanita dan dia adalah penguasa Kuil Gong Pak. Di sisi lain, Tetua Dai sangat terkejut dengan kemunculan dua tetua kuat di sana. Tidak lama setelah itu datang lagi dua tetua kuat lainnya ke tempat tersebut. Wakil Ketua Balai Hukum dengan gemetar memberi hormat kepada mereka semua dan bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi dan membuat mereka turun ke tempat ini. Ketua Balai Hukum sangat marah dan kemudian menampar Wakil Ketua Balai Hukum yang telah berbuat arogan dan tidak bisa menegakkan keadilan. Setelah itu, Ketua Balai Hukum juga bertanya kepada Tetua Dai sebenarnya apa yang telah terjadi di tempat ini. Dengan gemetar, Tetua Dai menjelaskan bahwa di tempat ini ada seorang murid yang telah melanggar aturan dengan meminum pil terlarang. Pemimpin Balai Hukum kemudian bertanya siapakah di antara mereka semua yang bernama Chinan. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut karena ternyata semua pemimpin Aula dan Kuil mengetahui murid yang bernama Chinan. Chinan kemudian memberi hormat dan berkata bahwa dialah yang bernama Chinan. Penguasa Kuil Gongpa kemudian berkata bahwa ternyata kaulah yang dapat membangkitkan cahaya ungu ketika sebelumnya di Kuil Gongpa. Chinan yang mendengar itu, dia pun membenarkan perkataan dari penguasa Kuil Gongpa. Pemimpin Balai Hukum kemudian berkata bahwa kedatangan mereka semua ke tempat ini adalah untuk menegakkan keadilan. Pemimpin Balai Hukum juga bertanya kepada Chinan sebenarnya apa yang telah terjadi di tempat ini. Wakil Ketua Balai Hukum dan juga Tetua Dai sangat terkejut karena sekarang mereka mengetahui ternyata Chinan memiliki latar belakang yang sangat luar biasa. Chinan kemudian menjelaskan semua kelicikan yang dilakukan oleh Tetua Dai dan juga murid yang bernama Nan Kong Cheng. Selain itu, Chinan juga berkata bahwa kedatangan Wakil Ketua Balai Hukum ke tempat ini adalah untuk menghukumnya karena telah memakan pil terlarang. Padahal sebenarnya yang telah memakan pil terlarang adalah Nan Kong Cheng. Mendengar penjelasan dari Chinan, pemimpin Aula Hukum sangat marah dan dia bertekad setelah ini akan menghukum mereka semua yang telah berbuat kecurangan. Selain itu, Chinan juga menjelaskan bahwa token Penatua tertingginya telah dihancurkan oleh Wakil Ketua Balai Hukum. Mendengar itu, Ketua Balai Hukum semakin marah dan akan menghukum Wakil Ketua Balai dengan hukuman yang sangat berat. Sedikit flashback ke belakang Geng jadi ketika token Penatua tertinggi dihancurkan itu diketahui oleh Tetua Sanlao. Dia kemudian memperkirakan bahwa saat ini Chinan sedang ada dalam bahaya. Tetua Sanlao kemudian memerintahkan keempat pemimpin Aula dan Kuil untuk segera bertindak menyelamatkan Chinan dari dalam bahaya. Dan pada akhirnya keempat tetua pun muncul di hadapan Chinan. Pada saat ini, pemimpin Aula Hukum sangat marah dan kemudian memukul Wakil Ketua Balai Hukum dan juga Tetua Dai hingga membuat mereka berdua tidak berdaya. Ketua Balai Hukum kemudian menjatuhkan hukuman kepada Wakil Ketua Balai Hukum dan Tetua Dai yaitu penjara selama 100 tahun lamanya. Chinan juga menjelaskan bahwa Nankong Cheng dan Moli terlibat dengan masalah ini. Sehingga Ketua Balai Hukum kemudian menjatuhkan hukuman kepada mereka berdua yaitu 10 tahun penjara. Chinan kemudian berterima kasih kepada semua Tetua Kuat yang telah membantunya. Dan setelah itu mereka semua pun pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian para Tetua Kuat, para murid yang ada di sana langsung mengerumuni Chinan. Mereka semua memuji kehebatan Chinan yang memiliki latar belakang sangat luar biasa. Tidak lama setelah itu Tetua Pemimpin Kompetisi mengumumkan bahwa juara pertama dalam ujian pertarungan jatuh kepada Chinan. Mendengar itu semua murid yang ada di sana bersorak gembira dengan kemenangan Chinan yang telah menjadi juara pertama. Dan lima besar dalam kompetisi tersebut diberikan hadiah oleh Tetua itu. Para murid yang menjadi juara pertama adalah Chinan, kedua Huanglong, ketiga Mojisan, keempat Siyu, dan kelima Laohu. Tetua juga menjelaskan bahwa 10 hari lagi mereka berlima akan pergi ke Papilun Wiyunge. Sedangkan Xiaoleng dan Chuyun diberikan hadiah untuk pergi ke Papilun Wiyunge dan memilih beberapa harta karun di sana secara gratis. Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.